Berapa lama sih waktu tidur yang ideal bagi anak yang sehat? Nah, kenapa tidur itu sendiri bisa menjadi hal yang sangat penting dan pentingnya bagi kelangsungan hidup kita? Nah, sebenarnya tidur itu sendiri berkaitan dengan kesehatan yang optimal, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Dan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh anggota American Academy of Sheet Medicine, bahwa untuk jumlah tidur seseorang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan yang optimal. Jadi, pada anak-anak dan remaja itu menggunakan metode kesesuaian yang dimodifikasi. Nah, dari hasil studi tersebut, keluarlah adanya perbedaan tidur pada setiap golongan usia yang dibedakan menurut durasi dan ada beberapa keterangan, seperti tabel berikut. Nah, penjelasan dalam tabel di atas merupakan pembagian jam tidur yang direkomendasikan berdasarkan usia, durasi, dan beberapa keterangan. Kenapa sih hal itu menjadi sangat penting? Karena dengan tidur yang optimal dan memiliki jumlah jam yang teratur yang sesuai dengan apa yang disarankan, itu sangat berkaitan dengan hasil kesehatan yang baik. Antara lain, adanya peningkatan konsentrasi, terutama bagi anak sekolah, dan juga pengaturan emosi serta kualitas hidup yang lebih baik. Maka dari itu, perlu banget nih bagi kita untuk mengetahui kenapa sih durasi tidur itu menjadi sangat penting bagi kita. Jadi, untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Antara lain, memang harus dengan pola yang teratur, durasi yang tepat, juga tidak adanya gangguan. Nah, kira-kira apa aja sih gangguannya yang bisa mengganggu tidur seseorang? Antara lain, seperti lampu yang menyala, suara bising, keadaan yang ramai, terutama bagi anak-anak. Jadi, karena anak-anak memang mereka agak rentan ya dengan sebuah suara di saat mereka tidur. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, semoga bisa mengedukasi kita kenapa tidur sendiri bisa menjadi sangat penting, terutama bagi anak-anak dan remaja. Meskipun kita sebagai orang dewasa terkadang sangat cuek terhadap durasi tidur, waktu tidur, pola tidur, dan sebagainya, tetapi ternyata dari tidur itu sendiri bisa memberikan sebuah manfaat apabila kita melakukannya dengan benar. Oke, semua mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait dengan tidur, terutama bagi anak-anak dan remaja, dan kenapa durasi tidur itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Terima kasih semuanya, salam sehat!